mau kasih lihat nih ini juga sudah nih ada armrest nya ya kan bisa juga armrest cuman kalau didudukin di sini nggak bisa nggak ada headrest nya ya ini terus di sini juga ada USB charger ada dua nih ya ini bisa buat tempat simpennya lalu di sini ada setback pocket nih ada dua tiga saya di dalam tinggi saya 165 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Teguh di video kali ini nggak pakai lama nih saya mau langsung bikin tipe style kok handik kre kita sih salah-salah itu Stargazer ya Stargazer tipe style kalau kemarin saya sudah bikin review yang Prime 7-seater sama yang 6-seater udah yang tren udah nah sekarang bikin review yang tipe pake lama kita langsung ke mobilnya aja tapi sebelum itu jangan lupa ya kalau misal pengen tanya harga boleh telepon WA nomor telepon saya taruh di sini atau datang ke Hande City Store Supermall Karawaci yuk kita ke mobilnya saja nah guys di depan ini sudah ada Stargazer tipe Prime ini harganya 307 100 kalau yang tipe biasa kalau misalkan yang ini kayak tuton terus ke bangunnya Captain seat itu harganya 309 600 sedangkan yang ini tipe style itu harganya 296 pokoknya perbedaan kedua tipe ini kurang lebih sekitar 10 jutaan menurut kalian lebih worth it yang mana yang ini udah pernah saya bikin reviewnya nih kita lihat sekilas ya tampilan mesinnya seperti ini tenaganya di 115 terus torsnya di 144 PS ini termasuk lumayan gede di kelasnya mesinnya sama dengan mesin hande kereta ya jadi dia sudah iVT iVT kurang lebih gambarnya dia lebih responsif lebih responsif gitu aja nah sekarang kita langsung ke style-nya aja tampilan dari depan mungkin yang paling kelihatan itu adalah di hande Stargazer ini dia tuh tidak ada yang di bagian kaca depan tuh nggak ada hande smartsand dia belum ada dia ada fiturnya cuman nggak selengkap yang disitu kalau disitu itu ada kayak forward collision assist line camping assist ini nggak ada jadi bagian depan ini nggak jauh beda sama yang si peprime nih lihat ini LED DRL ya kan nih lampunya sudah multi reflektor ya kan lampu fog lampnya dia masih tapi halukin biasa sama persis kita lihat ya kita lihatin tuh kita lihatin sama yang prime sama persis guys jadi dari depan dia nggak begitu banyak kelihatan kecuali yang di bagian kaca itu tadi nih velgnya juga sama 205 ringnya 16 ya ringnya 16 match ini juga silver sama grey yang kalau saya lihat baca-baca itu ya di sini dia mengusung konsep one curve design jadi memang bentuknya gini loh guys jadi sangat futuristik banget ya velg tadi sama di sini banyak garis-garis sangat futuristik itu handle-nya sudah chrome ada smart entry di spion ini dia belum ada yang blind spot monitoring dia belum ada kita lihat bagian sini ya nih bagian sini sudah soft touch ini warna silver ini sudah kontrol auto sudah retakable ya sudah retakable gitu maksudnya tempat cup holder lalu yang mulai beda di sini joknya ini masih fabric belum kulit kayak tipe prime ya adjuster tetap ada tekanan angin tuh letaknya ada di sini guys setirnya sudah kulit kurskontrolnya tetap ada nih kurskontrolnya tetap ada wireless saja tidak ada guys wireless saja tidak ada nah ac-nya bentuknya kayak gini beda sama yang tipe prime ya head unitnya sudah Apple Carpet sama Android Auto ini metiknya disudah saya wincel ada drive mode sama ini untuk matiin traction kontrol guys Oh ya tadi engine satunya letaknya di sebelah sini ya konsol ada oke ini laki-laki tersembunyi glovebox disini airbagnya dia juga cuma dua ya guys nih airbagnya cuma satu ada di dua kita cek ya di jok ada apa enggak Oh ya dia tidak ada berarti airbagnya cuma ada dua bagian depan kayak gini terus meskipun ini tipe style juga dia tetap ada blue link ini tombol blue link jadi head unit terkoneksi sama color center kalau ada kondisinya Mercedes tingkat telepon dari sini nih nah disini tidak ada mirarnya sebelah sini ada mirarnya kaca spendalem sudah di night lamunya sudah otomatik ya guys lamunya sudah otomatik wipernya masih biasa Oh sudah full digital digital dia oke dah dia sudah full digital ya guys kita ke bagian belakang yuk ke bagian belakang handle-nya sudah chrome sebelah sini sudah sub touch ya kan ini tempat cup holder ini juga warna silver tempat cup holder di sini joknya sudah ada isofix jadi bisa buat cantalan baby car seat ada head headrest aja lihat nih ini juga sudah nih ada amres ya kan bisa juga amres cuman kalau didudukin di sini enggak dibisa enggak ada headrest ya ya ini terus di sini juga ada USB charger ada dua nih ya ini bisa buat tempat simpennya lalu di sini ada setback pocket nih ada 23 saya di dalam tinggi saya 165 ini jarak kepalanya menurut saya cukup luas banget jadi buat kalian kalau misalkan penasaran harus datang dulu cobain dulu ya datang ke sini ke gias kita sampai tanggal 21 atau kalau kalian ada di deket Karawaci datang aja ke sana ini AC nya sudah double prime ya double prime double blower AC nya dan ini yang bangunnya biasa kalau misalkan kalian mau pesen yang itu apa namanya yang bangunnya Captain bisa cuma nambah satu juta aja nih kita cobain masuk ke bagian belakang ya cukup gampang juga nah disini disini udah ini ada tempat cup holder seatbel juga ada nah ini rada ngepas jadi yang bagian mau duduk dibagian belakang yang orangnya tinggi saya terus disini yang saya suka ini bisa di reclining nih tuh tuh mau dibikin kayak gini atau dibikin paling kebelakang Oh ya mantap ya di sini ada power outlet ya guys sini ada power outlet Oke mantap jadi buat temen-temen kalau misalkan pengen lihat unit tidak di sini kereta kok kereta sih Stargazer yang style datang aja ke sini digias kita di hall 1 depan Toyota sampai tanggal 21 kita lihat nih ya di sini ada tempat penyimpanan bukan toolkit kalau ban serepnya dia ada di bawah ban serepnya dia ada di bawah guys tuh dia masih kaleng mavernya letak sebelah situ disini juga untuk pakai tersesornya dia tuh rata itu ini juga ikut icat jadi kelihatan Lex coba tutup ya guys antenanya sudah sakpin itu warna hitam lampu remnya sini saya bilang signature lemnya keren banget karena ini dia membentuk huruf H kalau pada saat nyala disini ada MLM style disitu ada kamera mundur juga guys bisa kalian lihat sendiri disini antusiasme masyarakat sangat ramai saya agak kesulitan bikin videonya tapi kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman udah kurang lebihnya guys jadi kalau si tipe style ini dia sudah ditambah dengan cruise control LED nya tadi kan sudah terus head unitnya juga sudah bisa sambung Apple CarPlay sama Android Auto kan tanpa kabel terus juga kalau kayak teknologi elektronik stability control hill assist control itu sudah ada TPMS juga ada di tipe ini kalau tipe trennya dia belum ada TPMS ya jadi sini sudah ada TPMS terus juga ada tadi smart entry-nya kan bisa tuh kanan kiri terus belakang juga bisa ada di sini juga dari open alat juga jadi kalau misalkan ada barang penumpang ketinggalan atau kayak misalkan penumpang ketinggalan gitu maksudnya nanti dia akan bunyi alarm gitu jadi kalau untuk captain seat nambah satu juta kalau misalkan mau nambah yang bagian atasnya nambah nanti sekitar satu setengah juta oh ya di sini ini buat matiin celok ya jadi tinggal diputar ke sini itu anak-anak nggak bisa sebenarnya buka tutup pintu dari dalam gitu ya guys kita lihat sekali lagi terus smart entry ada di sini oke guys jadi itu tadi review singkatnya bener-bener singkat ya karena dia bedanya nggak banyak cuma beda sekitar 10 jutaan tapi fiturnya juga lumayan banyak banget nggak ada smart cent-nya gitu loh menurut kalian lebih worth ambil yang mana mau ambil yang tipe prime atau yang tipe style karena bedanya ini cuma sedikit sekitar 10 jutaan Oke jadi seri mender sekali lagi buat teman-teman ya mungkin di daerah Tangerang Karawaci Balaraja kalau mau lihat unitnya datang aja ke Hande City Store permula Karawaci atau kalau misalkan mau bandingin nih yang style sama prem datang aja ke sini di Gias kita sampai tanggal 21 Agustus terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah HD kereta ini tipe apa kok ada list merah-merahnya ini tipe my own kereta jadi kalian bisa upgrade kereta berdasarkan dari tipe tren basicnya tipe tren kalian bisa tambahin sosok keinginan bisa ditambahin body kit ada list merah ya kan misalkan kalau di sini nggak smoke lamp kalian bisa tambahin kalau lampunya yang misalkan ini masih projector halogen